Hi Magic Lovers Hari ini gue Mau melakukan Membaca tweet Gelap-gelapan Kayak panahnya Jadi kan sempat beberapa hari yang lalu Gue bikin Yang namanya Ask Demian Mau nanya Demian apa aja bebas Apapun Yang pengen tanya tentang Demian Silahkan dikirim ke Twitter Dan pake hashtagnya Ask Demian Yang namanya Wisnu Nah jadi Intinya gini Gue pengen coba juga Buat Fans atau magic lover di luar sana Yang mungkin penasaran sama gue Pengen nanya direct Oke Sekarang gue saatnya membacakan Pertanyaan kalian Lewat Youtube Menunggu Dia kurang tidur Dia kurang tidur Ya Sat terbang Maju Mundur Terima kasih Oke Kita akan membacakan Email Email Apa? Jadi gue kemarin udah meng-compile Beberapa Pertanyaan-pertanyaan dari magic lovers Jadi udah gue Kampulin Dapatlah Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Akan gue jawab Yang pertama Pertanyaan dari Akaunnya HNDRT Virgo Ask Demian Hashtag Kak Aku Henry Virgo Dari Kalimantan Barat Hai Henry Virgo Kamu pasti bintangnya Virgo Aku pemula Aku pemula Tapi aku ngefans sama Kak Demian Karena itu aku mau nanya Satu pertanyaan buat Kak Demian nih Tolong dijawab Please Apa dan gimana sih untuk Eh Apa dan gimana sih untuk melakukan perform Pada saat strip or stage Biar menjadi lebih sempurna Step by step yang kita rencanakan Dari sebelum perform sampai dengan ending Untuk tidak ketahuan atau kelihatan Sama audiens di sekitar Atau kamera satu TV Biasanya Kakak tampil Apa karena adanya kerja tim Tim khusus Yang telah merencanakan step by step perform Hingga akhir walaupun Permainan trik itu hasil karya sendiri Atau second dan dikembangkan kembali Ataupun Semua itu dilakukan dengan diri sendiri Tanpa perantara kerja tim khusus Karena Kakak seorang entertain profesional Di bidang magic Jadi bisa Ajar kakak lakuan dengan sendiri Nah kalau kami sebagai pemula Panjang banget kayak bikin surat ya Kalau kami sebagai Twitter Kayaknya dia panjang ini kayaknya Nah kalau kami sebagai pemula Tidak bilang aja Baru-baru berani tampil di stage Atau Acara hiburan Gimana ngatasin semua itu Kak Tolong beri pencerahannya dari Kak Demian Untuk berbagi sedikit Trik perform dengan kami-kami yang telah mengikuti jejak karir Kak Demian Wow thank you Selamanya di fanpage Only fanpage Maupun di televisi Itu menjawabannya Kak Terima kasih Salah magic Oke Jadi agak panjang ya Cuman gue ulang sekali lagi Pertama kalau misalnya mau melakukan perform street atau stage Supaya biar lebih sempurna Itu sebenarnya prosesnya gak boleh sehari dua hari Jadi Kalau misalnya perform Kayak perform gue sendiri Itu misalkan perform stage ya Di permainan stage gue sendiri itu Membutuhkan waktu kurang lebih Untuk satu permainan bisa sampai Dua bulan ya Jadi sebuah permainan yang gue ciptakan itu Bisa sampai dua bulan minimal ya Untuk penyempurnaan Jadi bukan berarti harus bisa Baru bisa main Atau gue berhasil nyitain terus Langsung di perform di panggung Enggak harus ada prosesnya dulu Jadi pada saat sudah ditampilkan Di atas panggung Itu bermodiner sudah sempurna Itu kenapa akhirnya bisa perfect Nah terus Perform sampai endingnya untuk tidak ketawa terlihatan sama audience sekitar Nah iya Nah kalau gue biasanya Untuk supaya akhirnya Karena kadang-kadang Memang ada permainan tertentu Yang membutuhkan treatment Kayak misalkan Ada yang gak boleh dilihat dari belakang Atau gak boleh Ya pokoknya ada beberapa peraturan-peraturan disulap yang Tidak boleh dilanggar Nah gue biasanya Meng-hire Atau Menempatkan salah satu tim gue Itu Untuk berada di ruang kontrol Ruang kontrol itu kalau misalnya di DV itu Itu biasanya dia yang master Yang akan Kamera satu, kamera dua, kamera tiga Jadi ada beberapa kamera Nah itu yang kontrol satu orang Nah yang Asisten gue Atau misalkan yang Orang crew gue Itu biasanya apa? Tugas Iya Dia bertugas untuk Mendampingi orang tersebut Di ruang kontrol Jadi pada saat itu dia tau Mas jangan ambil ini Gak bagus Terus Kadang-kadang gini Oke kita ngomongin gak hanya triknya aja Tapi kita kadang-kadang pengen Hmm Gini contohnya Kayak misalkan nih Gue mau ngilangin sesuatu Mau ngilangin Udah fokus Mau ngilangin Sep Tiba-tiba kameranya berubah Tiba-tiba ke penonton Nah itu efeknya akhirnya jadi Gak perfect Nah tugasnya orang gue tadi Untuk mas tau Mas jangan pindah kamera dulu nih Jangan pindahin ke penonton Dia harus fokus ke permainannya dulu Nah disitu aja Jadi si momennya gak hilang Dan yang biasa ada disana adalah Ya Itu dia Jadi either ini si Lutfi Lutfi itu biasa Disana juga Sama satu lagi Niu Niu itu manager gue Jadi Kalau Lutfi ini road manager Nah mereka berdua Salah satunya pasti ada disana Either Lutfi atau Niu Kalau Niu biasanya Misalkan acara-acara gede Itu Niu Karena Lutfi ini gak musik Kalau misalnya di TV Kadang-kadang Lutfi yang Menjadi orang tersebut Betul Jadi kalau misalnya dibilang Karena kerja tim khusus Ya betul Karena kerja tim khusus betul Tapi Tim itu sendiri Tidak bisa berjalan Kalau misalnya tidak ada Komando ataupun perintah dari gue Untuk Oke lu tau kan mana yang ngabul diambil Ini Lu jalan kesana Jadi Jadi Karena sudah ada Apa ya Satu sinergi antara gue dengan tim Jadi mereka sudah tau Bukan budu laku Gitu Ya Semoga Bisa menjawab tadi pertanyaan dari Henry Virgo Buka 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 Terima kasih.